Kalau kita mau berantas terorisme dan radikalisme itu dimulai dari Habib Karena tidak akan ada 2-1-2 kecuali karena ada klaim durian Nabi Yang kedua, sebenarnya durian Nabi ini malah Pak Ganjar, malah alai diri, malah saya Kenapa? Profesor Dr. Sugeng dari Brin itu bilang Saya kan bilang 85% karena strategi Wali Songo Orang Indonesia itu pasti sudah membawa darah Rasulullah meskipun dari garis laki-laki Kemudian Profesor Dr. Sugeng malah mengkoreksi begini Enggak, beliau menunjukkan hitung-hitungannya pakai matematika dengan DNA itu Kemudian beliau bilang 93% putra putri bangsa Indonesia ini membawa darah Rasulullah Meskipun tidak garis laki-laki Jadi Pak Ganjar aku yakin, ya keturunannya kan si Nabi Orang mungkin tidak capes nera keturunannya kan si Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ada beberapa poin catatan saya untuk narasinya Gus Fuad Peleret ini Yang pertama kalau di Sima Utu beliau itu bercerita bahwa pernah berkata kepada salah satu orang di Bin Bahwasannya kalau mau memberantas terorisme dan radikalisme itu harus dimulai dari Habib Ya pertanyaannya apakah maksudnya itu harus dimulai dari memberantas Habib Dalam tanda kutip berarti Habib itu dianggap biangkerok atau pemicu radikalisme dan terorisme Kemudian dilanjutkan lagi karena tidak akan ada 212 Ini masih dalam tanda kutip apakah 212 itu teroris atau radikal Tidak akan ada 212 kecuali karena ada klaim duriah Rasulullah SAW Kalau tidak salah beliau juga mengkaitkan dengan pemimpin ISIS yang mengaku sebagai duriah Nabi Al-Baghdadi Tetapi setelahnya malah Gus Fuad mengklaim dirinya adalah duriah Nabi Gimana ceritanya? Katanya klaim duriah Nabi itu pemicu terorisme Tapi kok beliau yang mengklaim dirinya sebagai duriah Nabi? Bahkan Pak Ganjar juga diklaim sebagai duriah Nabi Ini pembicaraan yang kalau kita telah dengan berpikir bersih agak bermasalah Satu sisi Anda berkata bahwa untuk memberantas radikalisme dan terorisme itu Dimulai dari Habib Karena 212 itu tidak mungkin ada Kalau tidak ada klaim duriah Nabi Artinya kalau dikaitkan kan berarti pemicunya adalah ada klaim duriah Nabi Ya Habib ya duriah Nabi kan begitu Jadi hilangkan klaim itu kan begitu gampangnya Maksudnya memberantas disitu hilangkan klaimnya Bukan menangkap-nangkepin mungkin ya Tapi kok malah Anda yang mengklaim Justru awa EDW ini Saya ini yang keturunan Nabi Bahkan Pak Ganjar juga keturunan Nabi Itu satu Ya kalian yang menghitung lah Ini pernyataan apa kelasnya gitu Yang kedua Mengutip ucapannya Dr. Sugeng Sugiharto Bahwa 93% dari masyarakat Indonesia atau putra-putra Indonesia itu adalah Mengalir dalam dirinya darah Rasulullah SAW Saya ingat ketika tesisnya Haji Madudin itu katanya Dipicu oleh adanya orang yang mengaku dalam diri saya ada darah Rasulullah SAW Maka harus dibuktikan Sekarang pertanyaannya bagaimana membuktikan 93% masyarakat Indonesia itu ada darah Rasulullah SAW di dalamnya Ini kan juga berkaitan dengan Rasulullah SAW Mengklaim ada darah Rasulullah SAW di dalam mereka Kalau ini asal ngomong berarti kan berdusta atas nama Rasulullah SAW Ya sama dengan mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini Atau Rasulullah SAW itu begini Kita ini semua keturunan Rasulullah SAW Kalau itu sebuah kedustaan yang namanya berdusta atas nama Rasulullah SAW Terus bagaimana cara membuktikan 93% itu Kalau masyarakat kita itu muslimnya tidak sampai 93% Berarti termasuk yang non muslim juga ada darah Rasulullah disitu Itu ya Itu catatan yang kedua Kemudian Kalau misalnya dianggap Sah Mengalir darah Rasulullah Bahkan diklaim sebagai duriah Rasulullah Walaupun dari jalur perempuan Ya berarti Para habai balawi itu mayoritas Ya duriah Rasulullah Kenapa? Karena misalnya sebut saja Habibahar Habibahar itu ibunya Orang Manado Bukan orang Hadro Maut Artinya masuk kepada 93% itu kan bisa jadi Kecuali Anda bisa buktikan Ibunya Habibahar tidak masuk kepada yang 93% itu Bagaimana cara membuktikannya? Tes DNA Misalnya hasilnya O Oh ini O kan haploh Bukan dari laki-laki kok Tapi darahnya Termasuk juga Habib Rizik Habib Hanif Coba Anda lihat itu Bapak ibunya itu siapa? Bapaknya mungkin jalur laki-laki Tapi ibunya? Saya sering ngobrol dengan Habib ketika live itu Orang-orang Hadro mau datang ke Indonesia itu tidak bawa istri Jadi rata-rata memang mereka Kalau istrinya di awal-awalnya itu Adalah memang orang Indonesia Jadi berarti sangat besar kemungkinannya masuk kepada 93% itu Berarti dalam diri mereka juga mengalir darah Rasulullah Oh tapi kan haplogrutnya G Kan tidak bicara haplogrut Pak Tapi bicara dari jalur manapun Engkat laki-laki-laki itu Walaupun O Walaupun O Karena masih ada ketersambungan Atau kalau kata dokter sungguh Kalau O tidak mungkin jalur laki-laki Tapi mungkin jalur perempuan Ya terus yang G Kenapa tidak mungkin jalur perempuannya? Kan sama-sama mungkin Kalau masalah Tapi mereka mengklaim dari jalur laki-laki Oke tolak klaim itu Tapi jangan nafikan apa yang Anda terima untuk orang lain 93% Terus ibu-ibu mereka yang pribumi Dianggap keluar dari 93% ini Artinya dengan pernyataan Gus Buat begitu Berarti menyatakan semua Habib itu ya durian Nabi Kenapa? Karena mereka juga ibu-ibunya Pribumi Putra-putri Indonesia Kemudian ada lagi Pak Ganjar ini adalah Capres ya Itu dianggap sebagai mengokohkan Kalau beliau ini adalah durian Nabi Bahkan ada yang berkata itu suku Quraish Saya kasih tahu Yang namanya suku Itu jalur laki-laki Ini bukan masalah ajaran Islam Anda tanya sama orang Batak Bisakah suku itu diturunkan dari perempuan? Ada orang bersuku dihitung dari ibunya? Pak suku itu dari bapak Enggak ada suku itu dari ibu Jadi tidak ada Quraish itu sukunya dari ibunya Semua dari bapaknya Satu Yang kedua Pemimpin harus dari suku Quraish Itu sarapan Bukan orang Quraish mesti mimpin Ini tebalik logikanya Dulu ketika masa Rasulullah Ketika masa Abu Bakar Yang Quraish banyak Yang mimpin satu Yang kedua Ini Pak Ganjar kan belum menang Bagaimana kalau kalah? Jadi tidak masuk akal Narasi itu tidak masuk akal Kecuali bisa Anda buktikan Bahwasannya benar-benar suku Quraish Suku ya Suku Enggak usah kaitkan yang ke Nabi Suku lah Karena suku Quraish itu Enggak mesti Nabi Turunan Abu Bakar Ke bawah jaru laki-laki Ya suku Quraish Turunan Sayyidina Usman Turunan Sayyidina Umar Ya banyak suku Quraish semua itu Enggak mesti Bani Hashim Jadi ada levelnya Suku Arab Terus lebih spesifik Suku Quraish Lebih spesifik Bani Hashim Lebih spesifik itu Misalnya Alawi yang dari Sayyidina Ali Lebih spesifik lagi Fatimi Yang turunan Rasulullah itu Yang pas disebut keturunan Artinya Dari Rasulullahnya itu Ya Fatimi saja Yaitu Hasan dan Husin Saudaranya Hasan dan Husin Yang laki-laki Tapi lain ibu Bukan Sayyidina Fatima Misalnya Abbas Az-Zahid Muhammad bin Hanafi Itu tidak disebut Durya Rasulullah Tetapi disebut Apa namanya Bani Hashim Atau disebut Alawi Disebut Ahlul Bayit Tapi bukan Durya Kenapa? Karena Durya itu Yang tersambungnya dengan kita Bukan di sampingnya Begitu ya Kalaupun mau berdebat Tapi laki-laki perempuan Kan sama-sama Durya Oke Tetapi kalau begitu juga Berarti Siapapun Durya Nabi 93% Bagaimana menseleksi 7% itu? Begitu ya Pak Sugeng seharusnya Menjelaskan itu Berarti dengan Pernyataan 93% Masyarakat Indonesia itu adalah Mengalir darah Nabi Di dalam dirinya Tidak perlu risih Dengan ucapan Habibahar Bagaimana cara Membuktikan kalau Habibahar Tidak termasuk Kepada yang 93% itu? Tapi kamu bilang Tapi itu kan Mengklaim dajaru laki-laki Tolak klaim itu Sama dengan ada orang Mengklaim saya punya duit 50 ribu Saya adalah orang yang punya Uang 50 juta Misalnya Terus tidak bisa Membuktikan Terus kamu Jangan ngaku Punya uang 50 juta Tapi saya misalnya Punya 5 juta Apa saya terus Tidak punya uang 5 juta juga? Mana yang tidak Terbukti itu yang tolak Kalau saya memang Punyanya 5 juta Ya berarti itu terima Atau kan itu Pernyatanya Orang yang punya 25 juta Atau 50 juta Tolak 50 jutanya Tapi jangan tolak Dia sebagai orangnya Ya tetap orang Mengklaim diri Duria Nabi Dari jalur laki-laki Tolak itu Tapi sebagai Duria dari jalur Perempuan Anda buktikan dulu Kalau bukan Termasuk kepada Yang 93% Jadi begitu ya Kadang-kadang Kita berbicara itu Kalau tidak dipertimbangkan Memang tidak menyadari Apa konsekuensinya Bahkan tidak sadar Bahwa pernyataan kita itu Bertentangan satu sama lain Maka salah satu dari Ajaibnya Al-Quran Sebanyak narasi itu Tidak ada satupun Pertentangan di dalamnya Itu salah satu dari Mujizatnya Al-Quran Betapa luar biasanya Sebuah naskah Atau sebuah Ajaran yang Disampaikan 22 tahun lebih Dari mulai pertama Sampai terakhir Tapi konsisten Kalau manusia Berbicara selama 22 tahun Tidak ada satu Pembicaraan pun Yang bertentangan Itu tidak mungkin Allahumma adina hadisabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh